Hingga Senin malam, Tim Gabungan Basarnas telah menerima 45 kantong jenazah dari pencarian korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu. Operasi yang dilakukan sepanjang hari kemarin oleh Tim Gabungan Basarnas, TNI Polri dan Relawan, berfokus pada pencarian para korban. Hari ini kita mendapatkan 27 kantong. Hari ini kita mendapatkan 27 kantong jenazah. Yang berisi Human Remain tadi. Sehingga total hari ini yang sudah kita dapatkan berjumlah 45 kantong jenazah. Kemudian bagian dari pesawat, potongan kecil, ada penambahan 5 kantong, sehingga ada 15 kantong. Potongan besar, kita mendapatkan tambahan 5 sehingga total menjadi 22 kantong.